Pemirsa, sekarang gilirannya pakar pidana mau saya tanya tentang dasar hukum yang paling layak dipakai. Apakah restoran akratif sistem, justice sistem tadi juga layak kita terapkan. Dan walaupun itu adil, tapi rasanya juga bahaya kalau gara-gara itu si pengembudi bertambah seenaknya di jalanan dan tidak ada law enforcement. Dan kemudian juga mobil yang tidak layak jalan juga akan tambah banyak, itu juga masalah. Dan benarlah lasal seorang pelusung hukum mengatakan bahwa keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang terbesar. Saya sekarang mau ke bakar hukum pidana Pak Munzakir. Tapi sebelumnya ada yang mengganggu saya dengan Bung Ruhut, malam ini kok tidak ada pujian kepada bapak saya Presiden SBY dari Bung Ruhut. Apakah ada larangan untuk memuji Pak SBY? Biasanya kan selalu ada pujian untuk Pak SBY? Bukan Bang, apapun peristiwa yang dialami oleh Pak Hatta Rajasa, dalam hal ini putranya, itu kan kita sangat manusiawi, kita juga turut bagaimana Pak ya? Kita prihatin. Jadi ya rasa itu. Dan kebetulan tadi kami Partai Demokrat nonton Habibi dan Hainun. Jadi percintaan yang sangat baik, saya sarankan semua kita nonton itu film Bang. Jadi kami lagi terharu itu Bang. Tadi di meskop, kader Demokrat, mulai dari Ana sampai ke bawah, nangis semua Bang. Itu Bang, itu yang membuat Bang. Jadi lupa, lupa muji Pak SBY tadi. Bukan Bang, kan ini kan apa, profesionalnya Bang ya. Kan ini kan nggak ada kaitan dengan itu. Tapi nggak ada larangan. Oh nggak, dan Pak SBY tetap hukum harus ditegakkan Bang, nggak ada masalah. Nah, ya Bang ya, makasih. Pak Muzakir, apa pendapat Pak Muzakir malam ini? Baik, saya ingin pertama memberi atau meluruskan terlebih dulu dari para yang terhormat dari TBR tadi. Yang selalu menyatakan bahwa ini kecelakaan, tidak ada kesengajaan, bukan kejahatan. Padahal di dalam undang-undang sendiri dikatakan bahwa terhadap pelanggaran pasal, ada enam pasal, yang salah satu pasal atau dua pasal saya sebut pasal 310 karena kealpaannya menimbulkan kematian orang. Pasal 311 itu termasuk di dalamnya dan 312 dikatakan itu disebut sebagai kejahatan. Jadi, ini undang-undang yang membuat Bapak-Bapak sekalian, saya yakin ini. Jadi dalam undang-undang itu, dalam undang-undang lalu lintas itu disebutkan bahwa pasal-pasal yang kami sebutkan ada enam, itu disebut sebagai kejahatan. Walaupun itu adalah di dalam pelanggaran undang-undang lalu lintas dan menimbulkan kecelakaan. Sedangkan selebihnya itu adalah disebut sebagai pelanggaran, itu satu yang catatan. Ya, tapi tadi kan untuk kasus ini dari polisi sudah tegas pasal yang dipakai 283, bukan 310. Maaf Pak, 283 terubah dicek, itu enggak tepat kalau pakai itu Pak. Karena di sini menimbulkan akibat matinya orang. 283 itu isinya adalah mengendari kendaraan, salah satu unsurnya di situ ada karena kantuk. Tapi tidak disebutkan akibatnya. Kalau disebutkan akibatnya, itu sebenarnya adanya di dalam pasal 310 ayat 4. Karena ada unsur kematian di situ. Jadi ini berbeda lagi konstruksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi disebutkan ini kecelakaan kan enggak mungkin ada kesengajaan. Benar, kalau kita mengacu kepada pasal 1, penjelasannya pasal ke-24. Di situ dikatakan, kalau terjadi kecelakaan, itu dikatakan tidak sengaja dan tidak disengaja atau tidak diduga. Jadi tidak diduga dan tidak disengaja. Tetapi di dalam pasal 311, perang disebutkan bahwa kesalahannya dilakukan dengan sengaja. Ini berbeda lagi konstruksinya. Sehingga memuat supaya diluruskan dalam satu pelanggaran lalu lintas, ada kesengajaan. Itu dimuat dalam pasal 311. Jadi ini, saya kira, ini pasal-pasal yang saya hanya membacakan di sini, ternyata ada. Jadi kalau dikatakan tidak ada sengaja, enggak mungkin. Kalau itu sengaja, berarti ada niat. Itu yang saya kira penting untuk dicatat dalam satu konteks ini. Yang kedua, yang saya kira dalam menganalisis suatu kejahatan, memang ada beberapa kemungkinan, Pak Karni, saya ingin menjelaskan. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, mungkin dia adalah kesengajaan berbuat jahat. Ya, ada peristiwanya. Adalah orang membunuh dengan menabrakkan orang. Ya, itu kita juga tahu. Kita juga tahu. Artinya juga ada juga. Ya, dipakai alatnya mobil untuk membunuh orang. Persis. Jadi, seolah-olah peristiwa kecelakaan. Jadi, peristiwa kecelakaan bisa sengajaan. Berencana. Tapi, jika sepuluh pekat mengembundikan kendaraan karena kelalaian. Artinya, kulfa. Benar. 300 pun benar, Pak. 311, Pak. 311, kalau dia memang sengaja, seperti Bapak bilang. Tapi, kalau tadi Bapak mau lari ke 310, itu tetap dalam status kelalaian. Benar. Kalau dia sengaja mengendarai untuk membahayakan orang lain, baru 311. Benar. Ini kejelas sekali dia tidak ingin membahayakan. Tapi, yang terjadi dia gantuk dan nabrak. Ya, saya ingin jelaskan ini. Kalau tadi dalam undang-undang lalu lintas, tadi ada statement. Saya kira ini kan publik yang harus tahu bahwa. Kalau dibilangnya tidak ada kesengajaan, salah. Ada kesengajaan. Saya ingin meluruskan ini. Jangan sampai salah. Publik harus memulai pemahaman yang lengkap, benar. Termasuk di dalamnya tadi, adalah ini kejahatan. Ternyata benar pasalnya ada kejahatan. Termasuk kealpaan pasal 310 adalah kejahatan. Ini yang saya kira, saya kurang tahu persis. Apa, Bapak, sependapat semua kelahan lain dikatakan kejahatan. Terlepas bahwa itu ada dalam pasalnya. Kalau saya kok gak sependapat tuh. Harusnya DPR bikinnya itu kalau kelahan lain, ya pelanggaran. Bukan kejahatan. Jadi, begini Pak, prinsipnya di dalam hukum pidana, semua bentuk perbuatan yang dilarang, itu harus dilakukan dengan sengaja. Ya. Dan tidak boleh memidana orang karena kealpaan. Kecuali yang disebutkan dalam undang-undang. Nah, kebetulan juga dalam pasal 359 itu dimasukkan bab kedua. Berarti dia termasuk kejahatan. Jadi, mengapa itu kok kelahan yang dimasukkan pidana, itu karena biasanya akibatnya itu sudah melebihi batas-batas tertentu. Misalnya kematian. Tapi kalau yang ringan-ringan, itu ternyata seharusnya tidak perlu. Tetapi di dalam undang-undang lalu lintas ini, ternyata yang ringan-ringan pun semuanya termasuk dipidanakan semua. Itu kelemahan pembuat undang-undang dalam hal itu. Persis. Ada 142 pasal sekarang ini yang disebut saja. Tidak hanya undang-undang lintas, Pak. Udah-udah lain pun perlu Bapak berkati kuliah lagi, Komisi 3. Dan kira itu, Pak Karni, mungkin bagian yang lain yang disebut restoratif justice. Kebetulan, satu chapter disertasi saya itu mengenai restoratif justice. Jadi, pendekatan restoratif justice itu sesungguhnya itu sebagai kalau saya mengkajinya sebagai landas filsafat keadilan. Maka yang saya sebut sebagai restoratif justice, sebagai landas filsafat keadilan yang bisa dikonstruksi dalam membangun sebuah sistem peradilan. Tetapi, ini jangan disalahkan restoratif justice-nya hanya untuk damai saja itu restoratif justice. Menurut saya tidak. Bingkai restoratif justice harus menjadi landas filsafat hukum acara pidana dan hukum pidana. Dan itu sudah dimulai ada di dalam RUKHP dan RUKHP. Jadi, saya kira ada bagian-bagian tertentu dalam RUKHP dan RUKHP yang membangun rancang namanya restoratif justice. Dan oleh sebab itu, memang dia tidak mengikuti full penuh. Tapi, itu ada beberapa bagian yang embryo restoratif justice sudah dimasukkan di dalam RUKHP dan RUKHP. Saya kira kalau sekarang menginterpretasi dalam rangka restoratif justice, saya kira bagus sekali. Jadi, kalau misalnya peristiwa kecelakaan yang tidak menimbulkan akibat kematian orang bisa diselesaikan secara damai. Saya kira tidak menjadi masalah. Seandainya ada kematian, ada kemudian pihak keluarga dan pihak pelaku sudah merespon terhadap pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Dan seterusnya. Yang inti restoratif jadilah memulihkan keadaan kembali seperti sedia kalah sebelum dia terjadi kejahatan atau pelanggaran. Maka, itu harus dipertimbangkan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Jadi, kalau tadi disebutkan ada case yang dalam satu sikap, sebenarnya ditentukan ada tiga hal. Yang pertama, sebelum kejadinya peristiwa atau antifaktum, pada saat peristiwa, faktumnya dan post-faktumnya setelah kejadinya peristiwa. Itu akan dinilai orang itu punya motif seperti apa dilahir dari tiga bidang ini. Kalau saya melihat dari proses tadi, saya melihatnya terutama yang post-faktum sudah ada tindakan-tindakan yang bagus sekali. Sebagai bagian daripada upaya untuk restoratif memulihkan kembali, agar supaya keluarga itu kembali pada sedia kalah. Saya kira itu harus dipertimbangkan oleh satu proses pengadilan. Namun karena ini menimbulkan kematian, ini supaya tanggung jawab si pelaku, tanggung jawab korban, tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum. Sebaiknya pengadilan yang menguji seberapa tingkat kesalahan itu dan sebaiknya tindakan-tindakan yang tadi dipertimbangkan dalam rangka untuk mengurangi hukuman yang bersangkutan. Dan nampaknya ada sikap yang bagus itu mungkin hukumannya lebih ringan, bahkan itu sebagai hukuman yang disebut sebagai percobaan saya kira itu lebih bijaksana untuk masa depan yang bersangkutan. Dan juga untuk islah dalam rangka hubungan antar dengan korban. Ini menurut pendapat saya demikian. Pak Tudulu Apriani kita berbeda pendapat. Saya tidak setuju dipakai 338. Bapak orang yang mempertahankan dipakai 338. Udah dipakai oleh polisi. Bapak masih dalam pendapat itu sekarang atau justru harusnya tidak 338. Ini kasus yang berbeda. Iya, kasus yang berbeda. Kasus yang berbeda saya ingin saya katakan begini. Kalau kita, kenapa kita pakai 338? Kan dulu saya katakan bahwa saya sudah melakukan kajian terhadap kasus Metro Mini dan juga kasus kecelakaan di Jawa Timur. Yang intinya adalah berbeda. Kalau Apriani dalam konteks ini, maaf saya sebut namanya, ini adalah ada proses yang mendahului, yang membuat bahwa orang yang terkena terpangguna narkoba, dia akan tidak bisa konsentrasi. Ini yang saya ingin katakan bahwa dalam teori saya yang saya katakan, saya mengikuti teori kesengajaan sebagai pengetahuan. Maka kalau orang pada level usia tertentu, pendidikan tertentu mengerti bahwa menggunakan narkoba adalah yang berefek kepada tidak bisa konsentrasi, tetapi dia sengaja mengendari kendaraan. Saya ulangi lagi, sengaja mengendari kendaraan. Yang karena tidak ada konsentrasi itulah, dapat dipastikan atau kemungkinan akan terjadinya suatu akibat kecelakaan, maka akibat kecelakaan itu harus menjadi tanggung jawab. Ya, tapi ini ke 338 ini delik pembunuhan, Pak. Yang seharusnya dia membayangkan membunuh orang atau meyakini orang terbunuh. Sementara kan dia yang dia yakini dia bawa mobil. Mungkin juga gak kebayang bagi dia waktu itu tuh menabrak orang atau ketabrak orang. Dalam teori pengetahuan itu begini, Pak. Jadi kalau orang itu terhadap satu kelakuan yang disengaja, dan kelakuan itu bisa menimbulkan akibat, yang tadi saya katakan bisa pasti akan menimbulkan akibat tertentu yang dilarang, atau kemungkinan besar menimbulkan akibat tertentu yang dilarang, maka kalau orang sengaja berkelakuan itu sama identik dengan sengaja menimbulkan akibat tertentu. Kalau dia tidak sadar waktu dia mau bawa mobil, sudah di luar kesadaran. Ini saya ingin katakan double kriminal di situ, bahwa dia sudah menggunakan narkoba, misalnya begitu, narkoba, dan narkoba itu mempengaruhi dia. Dan sepengetahuan itulah, atau menurut pengetahuan yang bersangkutan, dari usia, dari pendidikan, dan seterusnya, mengerti menggunakan narkoba itu akan membahayakan nyawa orang atau orang lain, kok dia mengendari kendaraan. Ternyata terjadi satu kecelakaan, itu harus dipandang bahwa mengendari kendaraannya adalah sengaja, dan akibat dari mengendari kendaraan menabrak orang, maka harus dipandang dia, dia harus bertanggung jawab dalam matinya orang. Itu karena perbuatan kelakuan yang disengaja. Itu teori pengetahuan yang saya ikuti, Pak. Baik, sekarang Pak dan suruhlah. Ternyata beliau kekeh. Terima kasih, Pak Karni. Saya ingin mengingatkan dulu bahwa pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas itu, bukan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tapi kesengajaan dalam konteks mengemudi yang membahayakan nyawa orang lain. Misalnya, sengaja pakai Ferrari ngebut di Jalan Sudirman malam-malam. Tung nabrak. Itu sudah tahu kebut-kebutan itu kayak begitu. Membahayakan nyawa orang lain, dia bisa diterapkan pasal 311 ayat 4. Mengemudi dengan sengaja mengemudi yang membahayakan kepentingan umum atau nyawa orang lain. Bukan pembunuhan dengan sengaja. Nah, sekarang apakah orang yang karena mengendarai suatu kendaraan, kemudian terjadi kecelakaan, bisakah kecelakaan itu kemudian menyebabkan meninggalnya orang lain, bisakah dia diterapkan dengan membunuh dengan sengaja? Nah, disini kesengajaan tersebut ada beberapa teori yang menyatakan, ada teori yang menyatakan kesengajaan dengan keinsafan dengan kepastian. Misalnya, dulu di Belanda itu sering dalam relator Belanda menyatakan, pernah pemilik satu kapal meletakkan bom di dalam kapal tersebut, untuk meledakkan bom itu tujuannya adalah untuk mendapat asuransi. Bom meledak, tapi seluruh penghuni kapal itu, penumpang kapal meninggal. Dan itu diterapkan pasal 338. Itu saya tunjukin. Ada juga kecelakaan, kesengajaan dengan keinsafan dengan kemungkinan. Saya ingin meracun pemilik sebuah rumah, kemudian saya taburkan racun di dalam minuman itu, tapi saya tahu ada kemungkinan anaknya akan minum. Nah, ada dua pendapat. Itu ada yang menganggap keinsafan dengan kepastian, ada yang juga menganggap itu keinsafan dengan kemungkinan. Kemungkinan anaknya juga akan minum. Nah, itu juga bisa diterapkan teori kemungkinan. Di Belanda beberapa waktu yang lalu, pernah diterapkan bahwa seorang pengemudi dilarang keras meminum minuman keras. Kemudian dia minum minuman keras, sampai di luar tingkat kesadaran dia mengemudi kecelakaan, kemudian dikenakan pasal 338, kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Nah, pernah diterapkan. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa dalam konteks kasus Rashid, saya ingin sampaikan bahwa kalau kita lihat wajahnya saja, Rashid itu tidak ada niat untuk membunuh. Tetapi, ada kecelakaan di situ. Ada kecelakaan, tapi kecelakaan itu menyebabkan meninggalnya orang lain. Saya mohon maaf teman-teman kepolisian, demi keadilan. Dan, jangan ada disparitas keadilan dalam penegakan hukum. Kalau hanya diterapkan pasal 283, akan timbul disparitas keadilan di kemudian hari, ketika ada hilangnya nyawa orang lain. Sebaiknya, terapkan saja pasal 310, ayat 4, kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya orang lain. Nah, namun di dalam penjatuhan hukuman, agar ada efek pembelajaran, bukan efek jerah, pembelajaran, kesadaran hukum kepada masyarakat, bahwa Anda dalam mengemudi hati-hati, kemudian cukup bagus putusan hakim yang menjatuhkan hukuman, percobaan kepada serkan sepol jamin. Ya, walaupun mungkin kita bisa berbeda-beda, tapi hakim memberi pembelajaran, bahwa hukum di bidang peralulintas, Anda harus baik, harus hati-hati. Nah, saya ingin mengatakan, ada kecelakaan hukum di dalam penyusunan undang-undang. Undang-undang lalu lintas itu adalah undang-undang organik, tapi mengatur pidana, melebihi undang-undang hukum pidana, KUHP. Nah, coba Anda lihat, bahwa, kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain, di dalam pasal 310, ayat 4, diancam, berapa tahun? 6 tahun. Tapi di undang-undang KUHP, 359, kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain, 5 tahun. Nah, ini ada kecelakaan di dalam penyusunan undang-undang. Lebih parah lagi, penggina 30 KUHP, di ITE, jadi 6 tahun, sama-sama pengginaan. Ya, bahkan tidak perlu kursus DPR, terhadap pakar-pakar hukum. sedikit lagi, Bang Karni, boleh? Saya ingin katakan, proses hukum untuk menjaga kepentingan umum, yang tadi sering didengung-dengungkan oleh Bang Karni. Ya, saya setuju. Tapi, mulailah dengan proses hukum, perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Dalam hal ini, misalnya, terkait dengan jalan tol yang tidak benar. Ya, kemudian, itu harus diproses agar tidak terulang. Kemudian, membangun jalan tol, dengan tidak hati-hati, tidak memperhitungkan semua. Kemudian, jalan di jalan raya yang bolong. Itu, kalau terjadi kecelakaan, tuntutan kepada itu, perbuatan melawan hukum kepada penguasa. Kemudian, misalnya, rambu lintas, lalu lintas, yang tertutup dengan pohon. Siapa yang bertanggung jawab ini? Ya, ini maksud Anda, 1365 kawah perdata. 1365 kawah perdata. Nah, kemudian, setelah akhirnya. Buka pidana, kan? Bukan, tetapi itu harus penerapan. Bidana, kita istirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.